Negeri indah Beliau sering ketemu dengan kami juga alhamdulillah di beberapa tempat tugas beliau sebagai kapolda Bapak yang mewakili Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dr. Kiai Haji Muammar Muhammad Bakri Yang kami hormati pula Bapak yang mewakili Kepala Detasmen Khusus 88 Antiterorisme Polri Bapak Kombes Pol Ponco Ardani SH Bapak Kepala Kantor Agama Sulawesi Selatan Atau yang mewakili Bapak-bapak Para tokoh ulama, tokoh masyarakat Yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu Para ketua-ketua Dewan dalam lingkungan Wahda Islamia Ketua Dewan Syuro, beserta seluruh anggota Dewan Syuro Ketua Dewan Syariah dan anggotanya Ketua Dewan Pengawas Keuangan Ketua Dewan Ketua Pengurus Harian Sekjen dan seluruh pengurus DPP Para pimpinan setiba Dan segenap sipitas akademika setiba Makassar Seluruh tamu undangan, peserta dialog kebangsaan yang dimuliakan oleh Allah SWT Saya tentu tidak akan berlama-lama dalam sambutan ini Karena semua sudah rindu mendengarkan langsung Arahan dari Bapak Mengkopol Hukam Prof. Mahfud MD Dalam tema yang sangat penting Dan ini kita katakan Mintaufiqillah Dari taufiq Allah Dari petunjuk Allah SWT Kita memilih tema Yang pas dengan keynote speakernya Temanya dengan takwa Dan komitmen pada konstitusi Kita wujudkan NKRI Jaya yang harmoni Ini sangat tepat Sebab beliau sebelum Bahkan sebelum menjadi Menkopol Hukam telah menjadi pengawal konstitusi Sebagai ketua MK Dan sebelumnya Sebagai pengawal keamanan Sebagai menhankam Di awal-awal reformasi Alhamdulillah Ini adalah Merupakan petunjuk dari Allah SWT Dan izin Pak Mengko Serta hadirin sekalian Saya sedikit menyampaikan tentang wahda Islamia Sebagai ormas nasional Yang didirikan Dan terdaftar secara resmi Di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2002 Berasaskan Islam dan Pancasila Berlandaskan pada paham Ahlu Sunnah wal Jamaah Yang membawa misi Yang sangat penting Dan saya berharap ditampilkan nanti di layar Misi wahda Islamia Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera Untuk Menjaga Dan meningkatkan Kualitas Hidup Umat manusia Termasuk dengan generasi Dalam pembinaan keluarga Yang baik Begitu pula Untuk turut menjaga Negara kesatuan Republik Indonesia Menjadi Negara yang dapat kita Sampai pada tujuan Baldatun toyibatun Warabbun ghafur Wahda Islamia Sejak awal Sangat peduli Dengan Masalah-masalah Kebangsaan Dan ini Alhamdulillah Telah menjadi Salah satu Karunia Allah Buat kami Khususnya di Masyarakat Sulawesi Selatan Yang dahulu Sering dikenal juga Sebagai salah satu Daerah Yang sering bergolak Bahwa Sulawesi Selatan Kadang-kadang disebut Dengan beberapa Daerah lain Di Indonesia Sebagai tempat Yang Dalam istilah Sebagian orang Rawan Atau apa Ya Kehadiran Wahda Islamia Alhamdulillah Telah menunjukkan Sesuatu yang Sangat kami syukuri Dapat membantu Kaum muslimin Khususnya generasi muda Untuk memahami Islam yang benar Dalam Tetap Dengan tetap Dengan Wawasan Kebangsaan Yang baik Kalau ingin Saya sampaikan Terlalu panjang Dan saya sendiri Sebagai pemateri Nanti Sedikit saja Sebagai contoh Alhamdulillah Di Wahda Islamia Landasannya Adalah ilmu Di dalam Amaliyah kami Ilmu Yang kembangkan Dengan dakwah Dan seterusnya Dengan pendidikan Sosial Dan berbagai Amal soleh Kemudian Hal tersebut Tidak pernah terlepas Dari wawasan Kebangsaan kita Sebagai Warga negara Sebagai anak bangsa Dan karenanya Kami sangat peduli Dengan masalah Masalah kebangsaan Berkenaan Dengan Keutuhan Dan persatuan Bangsa Dan negara Juga Berkenaan Dengan Nilai-nilai Moral Nilai akhlak Dan penegakan hukum Sebagai contoh Pak Mengko Saya waktu pulang Dari Medina Tahun 1995 Kami sudah memulai Merintis dakwah Waktu itu Dalam bentuk Yayasan Wahda Islamia Saya kaget Ketika banyak Pembicaraan teman-teman Tentang Forbes Forum bersama Apa itu Forum bersama Untuk menangkap Gembong-gembong Perampok Ya Yang dikasih Tanda Rumah mereka Di malam hari Lalu Dieksekusi Saya datang Dan saya tampil Menyampaikan Itu tidak benar Walaupun Perasaan Dari kebanyakan Rakyat Yang Selama ini Menganggap Bahwa Para perampok itu Begitu semena-mena Melakukan tindakannya Perasaan mereka Begitu Gembira Dengan Gerakan Forbes itu Saya tampil Dan begitu pula Dengan para Dai Wahda Mengatakan Itu tidak benar Sebab Walaupun Pada awalnya Yang jadi Sasaran Gerak-gerak Gembong Perampok Tapi Ini Bisa menjadi Fitnah Di masa yang akan Datang Suatu ketika Orang hanya Karena benci pada Seseorang Lantas Mengajak Teman-temannya Dan mengatakan Itu sebagai Gembong Perampok Apalagi Ini sudah jelas Tidak benar Secara hukum Karena itu adalah Perbuatan Main Hakim sendiri Walaupun Mereka kerjakan Secara Bersama-sama Waktu itu Kami sampaikan Jangan main Hakim sendiri Kami rame-rame Kau ustad Ya Bukan itu Yang dimaksud Dengan main Hakim sendiri Itu adalah Tanpa Putusan Pengadilan Yang kedua Alhamdulillah Berbagai Kegiatan Yang kami lakukan Di dalam Memberikan Pemahaman Tentang Wawasan Kebangsaan Singkat Saja Sejak Menjelang Muktamar Ketiga Wahda Islamia Kami meluncurkan Gerakan Yang namanya Sejuta Cinta Untuk Indonesia Alhamdulillah Mendapatkan Sambutan Yang luar biasa Dari Masyarakat Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Dimana kami Melakukan Roadshow Di Ibu kota Provinsi Juga Wahda Islamia Selalu Menyampaikan Pesan Nasihat Kepada Para Pemuda Untuk Menjaga Menjaga Agar Tidak Terlibat Dalam Kegiatan Terorisme Dan Ekstrimisme Termasuk Puluhan Dari surat Pernyataan Kecaman Yang dibuat Wahda Islamia Atas Setiap Tindakan Terorisme Baik Yang terjadi Di dalam Negeri Maupun Yang ada Di luar Negeri Begitu Pula Dengan Berbagai Kegiatan Kegiatan Kebangsaan Lainnya Yang Alhamdulillah Di Wahda Islamia Sangat Diperhatikan Misalnya Ketika Ada Kegiatan Kegiatan Bersama Yang dilakukan Oleh pemerintah Baik pusat Maupun daerah Maka Wahda Islamia Dan telah Menjadi Arahan Bagi seluruh Pengurus Dan kader Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Kegiatan Tersebut Untuk Menunjukkan Bahwa kita Benar-benar Bahagian Dari Bangsa Ini Dan Bisa Bekerjasama Dengan Seluruh Komponen Anak Bangsa Ini Sedikit Contoh-contoh Yang Kami Ingin Sampaikan Kepada Prof Juga Sebagai catatan Terakhir Bahkan Terakhir Ini Kami Sampaikan Ada Berbagai Isu Ada Berbagai Kecurigaan Mungkin Juga Fitnah Terhadap Wahda Islamia Dikaitkan Dengan Radikalisme Bahkan Mungkin Dikaitkan Dengan Terorisme Itu Semua Kami Terima Dengan Penuh Kesabaran Dan Alhamdulillah Kami Terbuka Wahda Islamia Menerapkan Open Management Terbuka Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Tersembunyi Bisa Diperiksa Dan Alhamdulillah Bahwa Sampai Hari ini Tidak Satupun Dari Pengurus Wahda Islamia Atau Kadar Wahda Islamia Yang Dinyatakan Terlibat Atau Terikut Di Dalam Suatu Kegiatan Terorisme Atau Radikalisme Dan Bagi kami Kesalah Fahaman Atau Mungkin Isu Atau Fitna Itu Bahagian Dari Ujian Bahagian Dari Ujian Orang Beriman Ketika Menginginkan Kebaikan Sebagaimana Yang Dialami Oleh Para Nabi Dan Rasul Dan Pengikut Mereka Selanjutnya Dan Kami Mempunyai Prinsip Sebagaimana Dalam Al-Quran Idafa' Billati Hiya Ahsan Jawablah Dengan Cara Yang Baik Orang Orang Yang Mungkin Sebelumnya Salah Faham Bisa Menjadi Sahabat Setia Dan Alhamdulillah Lebih 20 Tahun Perjalan Wahda Islamia Kami Tidak Pernah Memberikan Respon Yang Negatif Kepada Isu Itu Dan Alhamdulillah Hari Ini Bapak Menko Polhukam Bisa Hadir Di Kampus Tiba Wahda Islamia Mudah Mudahan Sebagai Salah Satu Dari Balasan Allah Atas Kesabaran Dan Ketabahan Kami Menghadapi Isu Itu Demikian Dan Saya Tadi Diminta Membuka Tapi Saya Mohon Pak Bengko Sekaligus Membuka Acara Ini Sebelum Beliau Menyampaikan Arahan Sebagai Keynote Speaker Pada Acara Dialog Bangsa Ini Demikian Barakallahu Fikum Terima Kasi Kepada Semua Pihak Yang Telah Membantu Yang Telah Sudi Hadir Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh